Buya Yahya menjawab Dan nampaknya telah masuk Satu penelpon kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum 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 Salawatnya Bapak Iya Pak Ini dia jawab yang ditanjut sama Buya Yahya Ya silahkan Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Saya mau tanya Ini apakah Saudara-saudara itu mempunyai Suami 4 bulan tidak menafkai Itu yang Dosa itu suami Atau istrinya, suaminya itu tidak menafkai Kemudian suaminya tidak Dosa suami apa istrinya Suaminya tidak menafkai 6 bulan 4 bulan Iya, iya selama 4 bulan Baik Mudah-mudahan Buya Yahya selesai Kami mohon doanya Sebenarnya mendapatkan keturunan yang solid dan salihah Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika ada suami Tidak memberi nafkai 4 bulan Salah Atau hendak Jangankan 4 bulan Sehari saja Salah Tidak usah nunggu 4 bulan Suami tidak kasih nafkai kepada istrinya Sehari saja haram dia Dosa Seminggu Memang istrinya apa Enak saja mengambil anaknya orang Pengen senang-senang Atau hanya tidak kasih duit Malah mengambil duit lagi dari istrinya Ini laki-laki gila itu Ada itu Suaminya setiap gajian Istrinya setelah gajian Langsung stop diambil duitnya Masya Allah Memang orang gila itu macam-macam Nah ini Jadi suami Wajib memberi nampakah kepada istrinya Tentunya di saat suami mampu Ini kan ada aturannya Kalau ternyata suami tidak mampu Suami itu modelnya model bangkrutan Jual kerupuk Jual es cair Karena dia orang akrab Orang supel Banyak kawan Jadi Sorum atau untuk potong rambut Eh temennya pada datang Pinjem kunting Pinjem siklet Habis juga Tidak ada duit Temennya banyak Apalagi Memang modelnya model bangkrutan Jadi tidak bisa punya duit Tapi dia bukan jahat Dia memang orangnya tidak bisa Nah kalau begitu Istri berperan dong Mungkin yang bakat cari uang adalah Istri Di saat suami tidak bakat Bolehlah istri membantu Tapi bukan suami ongkang-ongkang Istri yang suruh ke pasar Begitu Ini mah suami sakit itu Tapi kalau kebersamaan Boleh Istri bareng-bareng sama suami Kerja bareng Dan lalu istrinya suka-suka Karena istrinya sangat nempel Sama suaminya Daripada saya di rumah sendirian Nanti saya tambah nonton Bolehkah saya ikut abang ke pasar Jangan deh Kamu kena panas Tidak apa-apa bang Saya kan di belakang abang Nanti sambil micitin abang Oh boleh Begitu Nemeni kerja Tapi yang tidak benar Suaminya ongkang-ongkang Istri suruh kerja Sakit itu suami Baik Kemudian Apakah semua suami Yang tidak ngasih nafkah Istri dosa Enggak Ada suami Tidak ngasih nafkah Bagi istri yang tidak dosa Adalah istrinya Istri nuzus Enggak mau patuh Terus suruh Gini enggak mau Istrinya istri kurang ajar Kurang ajar istrinya Nolak diajak hubungan Ini semua Enggak pernah kewajiban dilaksanakan Maka Kalau seorang istri Tidak memenuhi Kewajibannya Maka Bagi suami juga Enggak wajib Tapi kalau istri Sudah tampil Nyerahkan dirinya Kepada sang suami Enggak boleh Harus ngasih nafkah Jadi kalau seorang istri Nuzuz Orang seorang wanita Istri yang melanggar suaminya Kurang ajar suami-suaminya Enggak patuh dengan suaminya Maka Tidak wajib Beri nafkah Nah tapi jangan Enggak patuh ini Jangan ditafsir Luas-luas amat Wahai suaminya Nanti saya enaknya Berbudak istri Anda ini Jangan gampang Salah paham deh Yang ngomong begitu Langsung salah paham Wah ini istri Ku tak perintahi terus Nanti Kelihatan tidak patuh Nanti gak kesin nafkah Ini adalah orang Memang ada orang Cerdas jahat Jadi omongan saya Diambil rumus jahatnya Wah ini ajib Bu ya ini Nanti istri saya Saya suruh Sampai dia gak mau patuh Baru gak saya kasih nafkah Nah ini kan Allah mahatau niatmu Wah Emang sering ilham-ilham Dari syaitan Ilham hujur Jadi gak Ini maksudnya Disuruh patuh Padahal patuhnya patuh double Patuh kepada Allah Patuh pada Suami contohnya Yang Abang paling senang Kalau kamu menutup Awrab Dan Allah juga senang Gak mau patuh Jangan kasih duit Ini kan urusan agama Urusan dia Urusan hubungan suami istri Gak mau Sudah itu minta duit Kan aneh Jadi kalau sudah suami Seorang istri Tidak patuh Tapi tolong patuh ini Ada rambu-rambunya Jangan diperluas Seluas-luasnya Patuh hal-hal Kewajiban-kewajiban Kepada suami Jika sudah tidak patuh Maka Akan gugur Kewajiban bernafakah Kemudian Tadi sepertinya Masalah empat bulan Kok nyebut bulan itu Mungkin dia pernah Dengar berita tentang Berapa lama Si seorang suami Boleh Meninggalkan istrinya Ini kisah Sayyidina Umar bin Khotov Sayyidina Umar bin Khotov Kepada Allah Nisaya diranjang kun ini Tentu ada laki-laki lain Yang ada disini Hanya karena aku Takut kepada Allah Maka akan aku jaga Dan seterusnya Sayyidina Umar mendengar Lalu dimana suaminya Dia bertanya Rupanya lagi perang Rupanya seorang istri Begitu kangennya Syahwat dia bangkit Kangen Rupanya suaminya lagi perang Jadi Kalau seandainya Bukan rasa takut Yang kepada Allah Nisaya sepentu Ada laki-laki yang ada disitu Sayyidina Umar bertanya Kepada anak perempuannya Dan wanita-wanita Berapa lama sih wanita Paling bisa tahan Untuk ditinggal Ya antara 4 bulan Sama 6 bulan Makanya dikasih mandul Kalau perang Tidak boleh lebih dari 4 bulan Sebagai mengatakan 4 bulan 6 bulan Jadi kalau ada pasukan perang 6 bulan Harus balik lagi Senangkan istrinya Balik lagi Dalam bahasa Bahasa Irsyadat petunjuk Yang kami fahami Dari isyarat Sayyidina Umar bin Khotob Itu nanti Ada disesuaikan Artinya kami himbo Suami istri itu Jangan sering jauh-jauhan Jangan sering jauh-jauhan Setan yang berbisik Lihat banyak Pala petaka Bencana Percerian Perselingkuhan Dan semuanya Gara-gara Itu jauh Urusan syahwatnya Jauh Hati-hati Ini Jadi masalah 4 bulan Itu isyarat disana Sepertinya dia menyebut 4 bulan Kalau masalah Beri nafaka Itu sehari saja Juga haram Tidak beri nafaka Tidak beri nafaka Haram sehari saja Hati-hati Wahai para suami Ingat Istrimu adalah istrimu Kalau beri nafaka Jangan pas-pasan deh Kalau pas-pasan Nanti istrimu juga pas-pasan Pelit Istrinya juga pelit Nafaka nanti kan ada Aturannya 2 mood saja Jadi gini loh ya Nafaka harus diberikan oleh Seorang suami kepada istrinya Adalah untuk dimakan 2 mood 2 genggam Baju sekedar cukup Menutup auratnya Selesai Alat-alat sabun Kebersihan Ini untuk suami juga kan Yang repotnya adalah Alat sabun Kebersihan Make up untuk orang lain Ini kan kacung Untuk arisan Ini kan repot Itu yang wajib Ada pun kelebihannya Apakah perlu diberikan motor Mobil Enggak Terus tambahan-tambahan Yang lainnya Bajunya dobel-dobel Enggak Enggak wajib Bagi suami Cuman kalau nanti Suaminya pas-pasan Ngasihnya pas 2 mood Pelit banget nih Nanti istrinya juga Pelit juga Memberikan pelayanannya Itu Pembahasan tentang Nafaka di dalam Baptiki Itu adalah Di saat damai Tidak bisa dihadirkan Kalau damai kan begini Suaminya ngasih nafaka Banyak macem-macem Dibelikan Istrinya amanat Damai Bukan itu kan Sebabari 2 mood 2 mood 2 mood itu 2 genggam 6,7 on kali 2 1 kilo Sehari 1 kilo Saya tidak ada 1 kilo Orangnya miliarder 1 kilo 1 kilo 1 kilo setengah 1 kilo koma 3 Nah ini Kalau sudah suaminya Maka dari itu Ternyata yang ada di negeri ini Sudah banyak Masuk wilayah Damai Suaminya memberikan lebih Istrinya juga Menanggap Nanti Kalau sudah suaminya Pas-pasan Ngasihnya Pakai 2 mood Istrinya ngomong Kata bu ya Mencuci baju Tidak wajib Cuci sendiri Bang ya Karena 2 mood 2 mood Minta cuci baju Tidak ada Jadi masalah Pembahasan apakah Itu adalah Kasus darurat Kasus Ketemu orang belit Ketemu orang belit Tapi kalau suami baik Tidak ada Lihat subhanallah Istri yang merapahkan Nyetrika Baju suami Masya Allah Nyiapkan semuanya Oh Segala macam Masak Nang-nang nasi Dan sebagainya Semestinya kan bukan Wajiban seorang istri Tapi jangan salah faham Jangan pulang ke rumah Tidak mau masak lagi Anda Anda ini salah faham lagi Karena suami memberinya Sudah tidak hanya itu saja Maka Anda memberikan imbalan Melayani yang lebih Nang-nang nasi Dan sebagainya Cuman repotnya Itu orang egois Semua ceramahnya Ustadznya Diambil yang enak Wah ajib Nanti pulang Nanti mau nyuci baju Nggak mau nana nasi Rasain suamiku Ini salah lagi Kayak tadi suami yang salah Bukan Karena suamimu memberi Nafakah dengan Nafakah yang cukup Lebih Maka engkau pun memberikan Bahkan seandainya Pasangan memberi Nafakah yang kurang Apa sih salahnya Memberi yang lebih Kan kita sudah masuk Ilayah dermawan Kelebihan yang engkau berikan Kepada suamimu Jadi sedekah Orang bisa sedekah Kepada orang lain Kadang belum tentu Sama istri dulu ya Sama orang lain Sama istri Kalau belum waktunya Nafakah Belum diminta Nggak ngasih Ada Ada enggak bu Ada Jangan terus terang lah Ini Dengar majlis Masa majlis Ada istrinya Suaminya Kayak begitu Ada Jadi kalau tidak ditakir Sama istrinya Itu enggak Bakal keluar dari suami Itu ada model begitu Jadi kalau sudah istri Mbak ini Baru keluar Cuma dia Ada istri begitu Ada enggak Ada juga Jadi makanya ada suami Jadi pelit Karena istrinya Enggak bisa ngatur Dari badan Nanti sudah saya belikan Dia minta yang lain Mending minta dia Baru dia mau minta beli Baru saya belikan Nanti pasti benar Kalau saya belikan Enggak syukur Bang Minta ini Kan bukan kemauan saya Saya minta yang ini Sudah diberi Minta yang lainnya Ada model begitu Artinya Buruan tangga itu Ayo Laksanakan keacipanmu Jangan banyak menuntut Akan menemukan keindahan Yang luar biasa Laksanakan keacipanmu Jangan banyak menuntut Jika kekurangan Dari pasanganmu Maka tutuplah Dengan Kelegaan Di dalam hatimu Jika kekurangan Dari pasanganmu Tutuplah Dengan syukurmu Kan masih ada Kebaikan Yang bisa diberikan Tapi kalau hidupmu Sudah menuntut Menuntut-menuntut Tidak akan indah selamanya Selamanya Istri menuntut Suami Suami menuntut Seakhirnya kerjaan ini Mencari-cari kekurangan Hidup kok begitu Nautilillah Tapi Anda Tapi jangan itu Anda Semoga hidup Anda baik semuanya Wallahualamu'alaikum